Uji coba terhadap pembangkit listrik diesel yang sudah dimodifikasi agar dapat menggunakan bahan bakar minyak sawit atau CPO, sukses dilakukan PLN wilayah Bangka Belitung. Dalam uji coba tahap awal tersebut, pembangkit listrik sudah running selama 16 jam dalam kondisi terhubung dengan sistem kelistrikan bangka dan perjalanan normal seperti yang direncanakan. Satu langkah progresif berhasil dilakukan PLN wilayah Bangka Belitung dalam upaya mengurangi penggunaan dan ketergantungan pada energi fosil dengan sumber energi terbarukan. Kamis siang PLN wilayah Bangka Belitung melakukan uji coba pembangkit listrik diesel berbahan bakar minyak sawit atau CPO. Proyek percontohan yang dilakukan dengan memodifikasi salah satu mesin pembangkit listrik di UPTD Merawang, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Sukses membuat pembangkit listrik yang dulunya berbahan bakar solar diganti menjadi bahan bakar CPO atau minyak sawit. Pada uji coba, tahap awal yang berlangsung selama 16 jam dan terkoneksi langsung dengan sistem kelistrikan bangka berjalan mulus sesuai perencanaan. Saat ini PLN wilayah Bangka Belitung sedang menyiapkan uji coba tahap 2, di mana pembangkit listrik yang 100% berbahan dasar CPO ini akan dioperasikan selama 360 jam sebelum nantinya akan diadopsi secara bertahap ke pembangkit listrik lain. Ada sedikit perbedaan dari sisi jumlah bahan bakar yang dibutuhkan, yaitu terdapat selisih sebesar 4,9% lebih besar kebutuhan bahan bakar CPO dibanding penggunaan solar. Namun secara prinsip, keinginan pemerintah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengalihkannya pada sumber energi terbarukan sudah menemui titik terang. Ya, yang untuk pengembangan energi baru-terbarukan yang kita laksanakan dicoba di wilayah Bangka Belitung ini, yang akan dari CPO ya, yang sudah kita tinjau ke lapangan. Jadi untuk persiapannya, kita sudah melaksanakan dicoba pengoperasian selama 16 jam, ya 16 jam, dan itu juga sudah mendapatkan sangat tingkat layak operasi. Jadi sudah tingkatkan layak untuk beroperasi. Kedepannya kita akan melaksanakan pengembangan untuk performa test, untuk operasi yang lebih lama, untuk sekitar 360 jam. Jadi saat ini kita sedang bersiapan untuk penyediaan bahan bakar CPO-nya. Nanti setelah persediaan bahan bakar, tahun ini akan kita terhentikan untuk pengoperasian dicoba CPO dengan kurasi 360 jam. Persoalan efisiensi yang tidak terlalu signifikan ini akan tetap dilakukan penelitian lebih lanjut, sehingga tidak membebani biaya produksi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Anews melaporkan.